Ekonom senior Rizal Ramli menjawab tantangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang meminta agar para pengkritik utang pemerintah menemui dirinya. Pria yang akrab di Sapa RR itu mau berdebat dengan Luhut mengenai persoalan utang. Tak hanya Luhut, RR ingin semua tim ekonomi pemerintah ikut dalam debat tersebut. Jika kalah, Rizal Ramli berjanji berhenti mengkritik kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, GIB, Adi Masardi yang mewakili Rizal Ramli. Rizal Ramli ini kan bukan tokoh kaleng-kaleng. Ketika dia mau keluar menentang kabinet tim ekonomi itu harus ada apa yang dipertaruhkan. Jadi kemarin Rizal Ramli bersedia kalau dia kalah dia tidak akan mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan. Tetapi kalau tim ekonomi Presiden Joko Widodo yang kalah, dia minta semua menteri itu untuk mundur, kata Adi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juni 2020. Melalui hal tersebut, Rizal Semata ingin mengingatkan pemerintah bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu pertaruhannya, sehingga masyarakat juga, publik juga melihat bahwa kebijakan ini sungguh-sungguh memperhitungkan rakyat atau tidak. Jadi dengan demikian kan akan lahir tradisi setiap kebijakan pemerintah itu mempertaruhkan nasib rakyat dan nasib pembuat kebijakan, jelasnya. Bendahara Umum Prodem Edom Wahab yang rencananya akan mempromotori debat tersebut mengatakan akan ada juri yang menentukan siapa pemenang debat tersebut. Setiap debat ada juri karena akan ditentukan debat itu siapa yang unggul. Jadi juri itu nanti saya minta dari kedua belah pihak. Kalau dari Pak Luhut Binsar Panjaitan setuju, saya minta tim dari dia dan tim dari Bang Rizal bertemu dengan saya dan tim saya untuk memformulasikan format. Tapi biar fair saya minta nama-nama juri dari mereka, pemerintah, dan nama-nama juri dari pihak Bang Rizal. Dan nanti akan ada juga juri dari saya, jelasnya. Dia melanjutkan bahwa rencananya debat ini akan dilaksanakan pada 24 Juni. Pihaknya akan berkirim surat ke kementerian yang dipimpin Luhut terkait kebersediaan Rizal Ramli menjawab tantangan Luhut. Untuk tempatnya menunggu konfirmasi dari pihak Luhut. Tanggul 24 acara debat akan berlangsung, tinggal menunggu konfirmasi dari pihak Luhut Binsar Panjaitan. Tambahnya, diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta agar pengkritik utang pemerintah untuk menemui dirinya. Dia pun meminta agar hal itu tidak hanya dibicarakan di media sosial saja. Jadi kalau ada yang mengkritik kita, kita juga pengen ketemu. Jadi jangan media sosial saja, katanya dalam webinar selasa lalu, 2 Juni 2020.